apa yang boleh dilakukan kita boleh lakukan jadi kalau sudah punya freezer seperti ini ingat saat pertama kali beli itu jangan langsung dicolok ya ingat jangan langsung colok biarkan dulu kurang lebih tergantung prosesnya amannya misalnya 2 jam 3 jam atau seharian kalau perlu tujuannya buat apa untuk menstabilkan si oli dan si freon jadi oli dan freon ini kan ada oli ada freon dalam sebuah kompresor nah kalau goblak 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 biringin ditidur segala macem itu biasanya oli sama kompresornya sama freonnya nyampur nih nah ini bahaya sabuk cleaner ya kan bahaya memang pertama kali pakai nyala dingin cuman biasanya tingkat kedinginannya akan lebih lambat terus selama-lama-lama bocor selama-lama rusak itu bahaya banget jadi saran saya pas sampai jangan langsung nyalain dibiarkan dulu udah kurang lebih 1 hari amannya baru colok bebas mau 2 jam 3 jam terserah tapi lebih panjang lebih aman biar oli dan freonnya gak nyatu ya mungkin kalau sabuk cleaner pindah-pindahin dari basar ke basar ya itu kurang lebih harus diperhatikan ya jangan langsung colok terus berikutnya semua lapisan ini ini kan aluminium ya ini semua ada lapisannya yang buat si kebang esnya ini sensitif sabuk cleaner jangan sering-sering dikerok-kerok pakai pisau atau pakai cucukan es tuh akhirnya bolong-bolong kayak gitu tuh ini akan merusak lapisan dari dinding ini foilnya ini sehingga dia gak bisa beku lagi sabuk cleaner itu penting banget ya jangan dicocok-cocok kadang-kadang kita mau cepet nih kebang esnya tusuk aja deh hati-hati mendingan biarin aja dibuka sampai mencair nanti ada lubang-lubang ada lubang-lubang drainnya jadi si cairan esnya apa bisa dibuang dikulain dari lubang itu itu paling aman dan perhatikan juga tegangan sabuk cleaner tegangan jadi ini karena berhubungan dengan kompresor kompresor bahaya banget kalau ketegangannya gak stabil dibawah 200 biasanya akan cepat merusak si preon si kompresor kalau kompresor rusak biasanya dia bocor, habis jadi sekarang sabuk cleaner tau dong alasan kenapa freezer-freezer ini tidak bisa beku itu ada banyak hal bisa jadi pas dateng langsung sabuk cleaner colok akhirnya si oli kompresor dengan preonnya itu nyatu akhirnya membuat freezer sabuk cleaner bermasalah kurang lebih seperti sabuk cleaner semoga video ini bisa memberikan wawasan dan pandangan-pandangan buat sabuk-sabuk kuliner kalau mau mulai usaha mau beli-beli alat yang cocok bisa menjadi referensi ingat loh untuk selalu komen kalau ada pertanyaan-pertanyaan jelas dan bisa langsung join juga di komunitas UNKM kuliner kita silahkan lihat di link di deskripsi di bawah ini sampai ketemu di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati